Intro Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast Nah, episode hari ini kita kedatangan teman-teman Sobat Berkawan juga gitu ya Nah, dari tim IT Nah, hari ini kita akan coba ngobrol nih sama tim IT Mau gali-gali aja sih ya, sebenernya ngobrol-ngobrol santai aja ya kita ya Untuk lebih jauh cari tau sebenernya apa aja sih seluk-beluknya jadi tim IT Challenge-nya dan ya mungkin bisa cerita juga kalau ada suka-dukanya gitu ya Oke, tapi sebelum lebih jauh kita kenalan dulu ya sama Sobat Berkawan dari tim IT ini Nah, yang pertama ini ada Bro Aldo Halo semua, saya tim dari Infra Tim Infra itu ngapain ya? Tim Infra itu menghandle kebutuhan dari internal untuk apa, kalau ada kebutuhan infrastruktur seperti kabel, server, dan sebagainya Oke, jadi megang infrastruktur di company ya internal ya Oke, yang kedua ada Sis Lina Halo, saya Lina dari Updates IT Kalau ditanya Updates IT ngapain? Banyak ya Tapi yang jelas adalah menampung setiap aduan dari kalian Menampung Kompleks Terus, tapi juga gak cuman komplain ya, hal-hal request juga di handle ya Jadi gak cuman komplain ya Sobat Berkawan Oke, yang ketiga ada Bro Ma Omo Halo, saya Ma Olana dari Helpdates juga Jadi temennya Lina? Betul, saya mau bantu Mbak Lina untuk menangani para user-user Menangani loh, user-user ini harus ditangani Tentu Tentu Oke ya, jadi pada episode hari ini kita akan ngobrol nih tentang seluk-beluk IT Kerjanya mungkin Mungkin Sobat Berkawan Kepikiran nih, tim IT itu kalau di company ngapain sih? Apakah kerjanya cuman tukang betulin laptop? Atau ada yang lain gitu Karena kan challenge IT kan berubah terus Gak mungkin lah masa Dari tahun ke tahun Apalagi sampai divisi Kalau cuman tukang servis mah gak usah pake divisi gitu Karena kita mau coba gali nih Sebenernya apa aja yang sebenernya bisa dibantu dan disupport oleh tim IT Oke Mungkin sebelum lebih jauh nih ngalur hidul Kita kan ngomong Kemajuan teknologi ya Banyak nih perubahan di dunia teknologi IT Nah, kalau di tim IT nih Menurut kalian nih Apa yang sesuatu nih Apa yang paling banyak jadi challenging gitu Apa challenge-nya? Siapa dulu terserah? Mau dari infra dulu? Mau dari helpdesk dulu? Bebas? Infra, infra, infra Mau dari infra dulu Challengingnya kalau kita di perusahaan IT ya Kebutuhannya makin besar Ibarat kayak kecepatan internet Kecepatan mengakses data Penyimpanan ukuran Storage yang dibutuhkan Seperti itulah Kurang lebihnya Itu challenging banget Kita harus terus Keep up Mengikuti Mengikuti Nah, itu berarti tim infra tuh yang ini ya Jadi karena Karena ini kan perusahaan IT Juga kita Menjadi pionir lah ya Dalam setiap kali ada produk-produk baru Terus Harus cobain duluan Harus pake duluan Dan Tim infra Itu yang di paling depan nih Buat Ngitung Sama ya deploy Testing dan lain-lain Jadi challenge-nya Karena Terus harus terus-terusan ya Terus-terusan Upgrade Terus-terusan nambah Terus-terusan Dan itu Oke Itu bisa dipahami ya Sebuah berkawan ya Nah, ini yang keluar dari helpdesk nih Eh, jangan terlalu jujur Diperlunak Oke Lina dulu atau mau dulu silahkan Kalau helpdesk nih challengingnya Karena kan di BRK kan Maksudnya Generasinya tuh banyak ya Cuman dari gen Z Yang generasi tahun 80-an, 90-an Itu kan banyak Mungkin yang agak-agak kita harus Ngadepin user yang tahun Kelahiran 80 atau 90 Yang kadang-kadang hal-hal sepele aja Itu ditanyain Eh, saya 80 Oh iya Kadang-kadang Enggak, maksudnya Bukan yang mau ngejudge Maksudnya kayak kadang-kadang Ada beberapa yang Hal-hal sepele Yang kadang-kadang gak ngerti Kita sebagai Apa namanya helpdesk Ya harus melayani gitu loh Kadang-kadang kayak hal sepele Kok tiba-tiba wifi-nya Hilang gambar wifi-nya Kayak gitu loh Padahal itu kan kayak Easy-peasy kan Tapi kita tetap harus kayak ngelayanin Gitu Karena dari berbagai macam Latar belakang Gak semua orang Melek teknologi Gitu Jadi kita harus Ngedampingin Gitu Itu challengingnya Terus yang kedua ya Kita harus terus belajar sih Karena kayak contohnya Kalau di Kita kan Kayak proyektor dulu Pake laco Sekarang Kita udah pake idea share Gitu kan Pake idea hub Jadi kita harus belajar lagi Gitu Jadi banyak belajarnya sih Oke Jadi yang pertama Itu karena Banyaknya user Banyaknya karakter user ya Karakter ya betul Karakter yang beda-beda Harus bisa handle dengan Melayani Iya Tetap smile Tapi juga Yang kedua ya Karena teknologi yang nambah terus Berubah terus Jadi juga harus banyak belajar Dan harus bisa jadi yang ngajarin ya Betul Itu gak berada aja Calling 333 Atau WA Oh iya betul WA ada Ada Gak perlu open ticket Saya tau minta diajarin adiasnya Oke Kalau dari Brumaul Mau nambahin boleh Challenge-nya apa gitu ya Challenge-nya Sebenarnya Ngadapin user-nya itu sih Kenapa nih Tadi kan Karena beda generasi nih Kalau Salah Brumaul gimana? Harus penuh dengan sabar Jadi Kayaknya kalau jadi tim IT Dari tadi aku perhatiin ya Yang satu kan tadi Dari si Selina kan bilang ya Ada beberapa karakter yang Ih gini aja Easy-peasy Kalau dari Brumaul Harus sabar Ya emang Karena tim support ya Jadi memang Kita harus First level lagi First level support lagi Betul Jadi memang harus punya hati Yang siap melayani Challenge-nya ini ya Iya luar biasa kan Mental Mental Tapi so far Kalau isu yang kayak gitu Gimana cara kalian bisa handle-nya Yang terkait dengan ya Karakter orang yang macam-macam Dan Kadang-kadang bikin kita harus Extra sabar gitu Ada gak cara kalian biasa Untuk handle hal itu? Salah satunya sih Dia ajarin lagi Caranya Jadi dia ntar Otomatis tau sendiri Iya Gak berhenti untuk ngajarin sih Namanya orang kan kadang suka lupa ya Nah kita harus Ngajarin lagi Ngajarin lagi Gitu Jadi Ketika Ketika orang Nanya gitu ya Kita dari tim IT tuh Harus Dengan sabar Mengajari terus gitu ya Iya Oke Tapi kalau misalnya Dari sudut pandang infrastruktur Gimana caranya kita Menghandle Banjir-banjir perubahan Kan banjir perubahan Setiap saat selalu berubahan Tapi kalau dari infra gimana Masa saya penolak Membeli server baru Gak mungkin Tapi gimana cerita Kalau dari infra Tetap kita harus support Teman-teman kita yang di first level kan Jadi ya Sebelum Masalah ada di user Kemungkinan-kemungkinan itu Harus kita handle duluan itu Emang tau dari mana Ada kemungkinan-kemungkinan itu Karena kita coba duluan dong Dicoba di internal kita dulu Kayak yang baru ini VPN Kan kita perubahan Dari VPN pertama Supos Kita perubahan jadi Ke checkpoint Di checkpoint itu Sebelum kita taruh ke user Kita taruh dulu di internal kita Kita yang testing Satu-satu-satu-satu Baru kita distribusiin Oke Jadi Supaya tidak menimbulkan Kekacauan dikudin hari Gitu ya istilahnya Jadi Tim IT Itu Jadi yang terdepan Dan yang pionnya pertama kali Nyobain produk-produk Yang mau di introdus Ke internal Itu harus dicoba dulu Terus baru nanti Kalau udah yakin Aman Baru di deploy Baru kayak ngajarin Walaupun ada Errornya juga ya Kalau ada error itu Oke lah ya Ya harus minta dimaklumin Sobat-sobat berkawan Iya tolong Saya maaf banget Minta maaf banget kita Oke Nah Kalau menurut kalian nih Ini kan lagi Banyak banget nih Tadi kan dibilang Banjir update Banjir Coba-coba barang baru Belum lagi mungkin Sistem ada yang ganti Peremajaan Gitu ya Nah menurut kalian Dari Segala hal-hal Yang baru-baru itu Ada isu yang lagi Ngetrend gak Yang muncul di tiket Atau dari keluhan Atau dari komplain Apa nih Trendnya nih Lagi banyak problem Apa sih orang-orang Gitu Mau dulu mungkin Kayaknya udah Siap Apa gimana bro Gimana bro Kalau permasalahan Tiket sih sebenarnya Hampir sama dengan yang email sebelumnya Karena perubahannya di tiket aja sih Jadi lebih Langsung ke teknisnya otomatis Masing-masing Tapi trendnya lagi rame apa Problemnya Problemnya sih Ke masalah VPN Saat ini Karena perubahan Maksudnya cara pakenya Cara pakenya Cara penggunaannya Berarti lebih kayak Kalau misalnya ada Introduce yang baru Itu Mereka open ticket Wajib open ticket Walaupun Kadang-kadang kita juga udah Kasih email blast Tentang penggunaannya gimana Cara nginstalasinya gimana Mungkin ada error-error Padahal errornya juga Ya bisa Sebenarnya easy-peasy Easy-peasy Seperti kata kakak saya ini Salah ngomong saya Bisa harusnya bisa Cuman ya Kita tetap Support Support Oke jadi trendnya Lebih ke arah ini ya Ketika kita introduce New technology New technology Berarti harus siap nih Untuk dapet Challenge-challenge Dari user gitu ya Karena memang Teknologi barunya Pasti kita akan ganti-ganti terus ya Karena kita juga Ada yang lebih baru Terus refresh juga gitu Ini trendnya berarti Ngajarin ya Ngajarin lagi Oke Nah Karena kan tadi udah banyak nih ya Pasti Case-nya banyak nih Apalagi tadi dibilang Ada deploy baru Gitu ya VPN gitu Pasti banyak dong tiketnya Bisa Aku gak mau nanya Berapa tiketnya ya Cuman Gimana strategi kalian saat ini Kalau misalnya lagi banjir tiket Apalagi tiketnya Model-model kayak gitu kan Maaf nih gitu ya Apa lagi beberapa Kadang-kadang Gitu ya Nah itu Gimana caranya Kalian bisa handle Case-case Atau request-request Seperti itu Dengan lebih efektif Coba Siapa yang boleh Jujur sih Kalau tiket Kadang-kadang kan Ya karena ada Kita kan perubahan tuh Langsung ya Kemarin itu Sebelum VPN pun Kita kan ngerubah dari Harusnya Help Desight Langsung email Tapi sekarang open tiket Kadang Banyak juga tuh Yang kadang-kadang Kok tiket saya gak di Ini dia Gitu kan Oh ternyata dia gak Sesuai prosedur Yang udah di Beles emailnya Harus pake add-add Atau open tiket Lewat service desk Gitu kan Ada yang kayak gitu Kadang-kadang itu kelewat Nah kalau Nah kalau kita sih Lebih ke Supaya lebih efisien Ya tetap Ngingetin satu sama lain Biar SLA nya Tetap jalan Gitu Nah kadang-kadang tuh Kalau di grup juga kan Ya kalau udah ada overdue Ya pastilah Big boss kita Langsung Ini apa nih Ada yang waktunya Sudah expire Tolong dipercepat Gitu Kayak gitu-gitu sih Jadi saling mengingatkan Sama-sama lain Tapi sebenarnya Kalau di tim IT Itu begitu Tiket masuk Itu langsung di assign Atau kalian bagi-bagi sendiri ya Awal dibagi sendiri Makanya fungsinya Adanya user langsung bikin tiket itu Biar langsung ke teknisi Jadi gak makan waktu Sebelumnya Kalau lewat Email Itu Aku yang assignin Satu-satu Nah itu kan makan waktu Nah dengan adanya Service desk IT Yang dibuat itu Yaudah jadi Apa namanya Efisien lah Lebih waktunya Gak terlalu jadi lama Buat aside Ini menarik nih Karena tadi dibilang Service desk yang baru Ini barunya Berarti ada sesuatu yang Jadulnya gitu ya Dan yang baru ini tuh Berarti otomatisasi ya Berarti ya Ini Salah satu Produk baru juga Yang kayaknya baru diintroduce Ke seluruh Warga Sobat Berkawan Di BRK gitu ya Dan Menurut kalian ya Dengan teknologi baru ini Selain yang tadi Itu kan jadinya Dulu kan email Harus di assign manual Tadi kan jadinya Langsung di hadiat Langsung di counter Dengan teknisi yang terkait gitu Nah itu Itu kan teknologi baru ya Dan kalian udah Harus udah bisa share itu Ke semua user Dan Sesuai dengan dugaan Challenge-nya Ternyata gak semua user Melukannya gitu ya Cuman aku pengen tau nih Kalau menurut Dari sudut pandang kalian sendiri nih Apa manfaat Yang paling kalian rasakan Dari penggunaan teknologi Di helpdesknya itu Service desk apa-apa sih namanya tadi Service desk ya Menurut kalian apa manfaat Yang paling gede buat kalian Kalau Karena tim Aku kan yang sering Assign-assignin ya Lebih enaknya gini sih Misalkan kalau dulu Aku sibuk Assign-assignin Bisa sampai 2 jam Nah waktu yang 2 jam itu Bisa aku pakai Buat tiang lain Kayak bantu maul Untuk Misalnya persiapan Laptop new hire Terus misalkan ada juga Apa namanya Pembuatan tutorial Gayet Jadi aku bisa ngerjain itu Jadi lebih Efficient lah gitu Yang biasanya 2 jam Itu harus Bagi-bagi Assignin manual Sekarang udah Semuanya udah sesuai dengan teknisnya masing-masing Jadi gak bisa assign orang sembarangan lagi Iya betul Jadi ternyata Di dunia itu juga berubah ya Sobat berkawan Gak cuman Di dunia Penggunanya aja nih Ternyata di dunia Tim IT juga Ada update-nya Dan mereka juga Ya ada benefit-nya ya Dari situ ya Ternyata Karena Tim IT bisa lebih efisien lagi Untuk nge-deliver service Karena yang tadinya Waktunya Si Lina buat Bagi-bagi beban gitu Akhirnya itu bisa jadi Dipake dia buat Akhirnya ngerjain bebannya Beban yang lain Iya Beban yang lain Jadi Lina kerjain lebih banyak Tapi gak apa-apa It's positive change ya Iya Jadi Harusnya Segala sesuatu lebih baik Dengan adanya Teknologi yang diterapkan Di tim IT Nah ini Luar biasa Jadi lebih Bukan lebih santai ya Lebih banyak kerjainnya Sebenernya Nah Oke Sebenernya nih Kalian kan banyak banget nih Produk-produk baru Dan kerjaan kalian kan Training-trainingin orang Gitu sebenernya kan Tapi Ini gak Pernah gak sih Kalian kayak Ya ada yang ngajarin juga Gitu loh Ada gak sih Kalian Sebagai tim IT gitu ya Dipush lah kira-kira Untuk ikut training Atau ikut pelatihan Karena kan Banyak sekali produk Yang akan menghantam kalian juga Gitu loh Ada gak sih Training atau apa gitu Yang bisa Yang pernah kalian lakuin gitu Kalian ya Bukannya buat Tim Training sih belum ada Tapi gak tau kalau Infra kayaknya Kalau dari tim Infra sih Saya pernah beberapa kali itu Kayak ikut trading Untuk PHBX Telepon Itu ikut Nama produknya Mithel Ada juga pernah baru Kayak Harmony Endpoint Untuk Oh sorry Harmony Endpoint Di apa namanya Antivirus Saya juga ikut Apa namanya Pelatihannya juga Untuk mengetahui Apa isinya Bagaimana cara penggunaannya Polisi-polisinya Polisi-polisi Seperti Abis itu baru disuruh ngajarin Temen-temennya Dan temen-temennya baru training Abis itu temen-temennya training lagi Panjang ya Perjalanan Nah Nah ini Sekarang kita mau bahas Coba isu-isu lagi Antat gitu ya Karena kan Security Karena kan Tim IT itu harusnya Jadi garda terdepan nih Maksudnya tukang begadang gitu Kalau misalnya ada Kasus kamar informasi Nah so far nih Menurut kalian nih Ada gak sih strategi Yang dimiliki Sama tim IT gitu ya Atau plan Atau misalnya SOP kali ya Supaya tidak ada Pelanggaran lah Dalam kasus kamar Informasi di company Mungkin ada yang bisa share dulu Pelanggaran informasi itu seperti apa? Ya misalnya bocor Atau Apa namanya Ya paling gampang sih Bocor data Atau misalnya malware Gitu ya Nah itu ada gak sih SOP atau strategi Dari tim IT Baik itu publication Atau penggunaan aplikasi Atau apa Nah itu mungkin boleh diceritain gak? Kalau ditanya strategi kita ya Di BRK Internal Untuk Mengamankan Sobat BRK One nih Laptopnya masing-masing nih Ada yang sudah diinstal kan Dalamnya Antivirus Untuk VPN Dan lain-lain Disitu Nah diatasnya VPN Kita ada lagi Firewallnya juga sama Di Apa namanya Bener-bener Yang bisa Masuk ke jaringan BRK itu Yang sudah kita daftarkan Di Jaringan BRK sendiri Seperti itu Kayak contohnya Kalau email kan Dia ada domain-domain Yang tertentu Itu masuknya ke blacklist Jadi banyak banget tuh User-user Kenapa sih kok Apa namanya Customer ku belum Nyampe-nyampe nih emailnya Ya ternyata Kita blacklist Harus minta IT dulu Untuk di-whitelistin Contohnya Jadi Kayak gitu deh Buat keamanannya Yang ditambahin Mau Kita di BRK Sekarang udah mulai strict lah Jadi ya Mohon maaf kepada Sobat BRK One Kalau ada tiket-tiket Yang kita agak judes nih Ngomongnya nih Buat apa Berapa lama Ngapus ya Disable-nya kayak gimana Ya karena Polisinya didesain Buat keamanan Sobat BRK One Itu ya Akunya Betul Betul itu Satunya itu Satu satunya Ya jadi Sobat BRK One Ya kalau udah ada Email manis gitu Dari atasan Atau apa Terkait dengan Penerapan security Yang lebih tinggi gitu ya Tolong dibantu Buat diterapkan gitu ya Kalau gak salah Kemarin tuh Sempat ada Ada edaran itu ya Nah apa sih Kayak user-user Yang memang belum comply Itu juga Kita kan ada agent Agent itu Fungsinya untuk Bisa Selain aset tracking Secara otomatis Kalian juga Itu bisa bantu kita Untuk kayak Nge-remote Misalnya user-user yang User-user yang Gimana-gimana Kita bisa remote nih Yang gimana-gimana Itu apa nih Yang bermasalah Kita bisa remote Dengan aplikasi tersebut Tanpa aplikasi luar Oh Jadi gak perlu install Macem-macem lagi ya Dari agent itu Kita bisa install Oke Ya itu juga tuh Makanya Sobat berkawan Kalau ada aturan Ada rules Ya tolong dibantu ya Kerjasamanya Supaya Ya buat kemudahan bersama kan Supaya tim IT bisa Bukan macem-macem Tapi kalau sobat berkawan Juga kena problem Nah itu Tim IT bisa langsung To the point Langsung bantu gitu ya Jadi gak perlu Drama-drama lagi Iya lagi Gak perlu salah-salahan ya Ini yang mana Ini yang mana Ini yang mana Aduh Oke oke Ini kan Ini mau tanya nih Ini udah mulai Agak-agak serem pertanyaan Kan sekarang lagi trendnya tuh AI Asik Kalian ada gak dari produk-produk yang diterapkan ya disini gitu ya Teman-teman tim IT pake Itu sebenernya sudah menerapkan hal itu Apa? AI sih di help dia sih belum diterapkan ya Gak ada sama sekali Belum Bukan yang gak ada Belum Gak ada Oh belum Berarti ada plan dong Mungkin 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 Kedepan mesti ada Kayak apa sih Emang sebenernya kalau di dunia support gitu ya Menurut kalian Penggunaan AI itu di model kayak apa? Ada ini gak? Ada insight gak? Penggunaan AI di dunia support ya Harusnya ya dari helpdesk kayak otomatik Automatic Apa namanya Aset Itu juga termasuk sih Itu juga termasuk sih Dulu kan kita manual kan Jadi kalau misalkan ada terima laptop Kita catat tuh serial numbernya Gini-gini gitu kan Nah kalau sekarang Ya itu kita udah Ada agentnya Udah tertanam Jadi orang mau kemana-kemana Kita tahu Jadi agentnya itu Yang bisa bantu Update kalian terus-terusan Iya kita bisa tracking Dia bilangnya Nggak saya gak dapet laptop Orang ada nih disini Gak gitu Kita bisa bohong Kita bisa bohong Gitu ya Oke Oke itu kok Ya susah-susahnya udah dulu Ini mau yang lebih santai Nah ini kan kalian kan Karena tentu sobat berkawan Mungkin udah tau ya hitungannya Berk itu adalah salah satu perusahaan Yang jumlah Customer team IT-nya lumayan banyak gitu Sementara Sobat berkawan Sebagai informasi Ruangan team IT berk Itu gak muat sekian ratus orang juga Gitu kan Berarti kan Resource-nya sedikit Terbatas gitu ya Nah ini so far Kalau dari kalian sendiri nih Gimana sih caranya Supaya dengan resource terbatas itu Kalian bisa handle Segitu banyak orang Ada apa strateginya Atau ya kalian Contohnya Apa pake apa gitu Strategi sih Masih sama seperti dulu Sama seperti dulu Yang dulu apa Dulu apa sih Dulu apa sih Yang dulu apa Dengan apa Strateginya Masih sama sih sebenernya Caranya ya Untuk case-case Yang sekarang Misalkan itu Dateng ke Ruang IT Biar dia jariin Khususnya hardware sih ya Misalkan tiba-tiba Orang bilang Kenapa ya lo betul-betulnya Tiba-tiba mati Nah sehingga kita juga bingung ya Ada juga yang lucu gini Internet saya gak bisa Tolong bisa di remote gak Gimana Untuk remote itu sendiri kan Perlu internet Tapi internetnya gak bisa Kita bagaimana ya Kayak gitu Nah strateginya ya Paling ya Mau gak mau ya Memang harus dateng ke IT Untuk yang hardware Jadi karena ya Supaya lebih efektif Waktunya juga ya Jadi langsung tau Tapi boleh ya Jadi secara SOP Emang boleh Langsung dateng ke atas Boleh Boleh Oh boleh Terkait hardware Untuk terkait hardware Boleh banget Disarankan langsung dateng Gitu ya Jadi sobat berkawan Kalau internetnya nyala Jangan kirim email Tolong di remote Jangan Gak bisa dong Apa dia Whatsapp kak Wifi saya gak bisa Tolong remote Kan saya bingung ya Mas saya gak bisa Connect nih ke wifi BRK Tapi tolong di remote Terus saya bingung juga ya Kan saya gak punya Pintu Doraemon ya Buat kesana Gitu Jadi tolong ke IT Gak apa-apa Oke Jadi Sobat berkawan Sebenernya Kalau ada problem Sama hardware Datenglah ke Mas Maul Dan Mas Dhani Datenglah ke tim IT Kalau masalahnya hardware ya Disarankan supaya Satu lebih cepat juga Di akhirnya Dua Mungkin gak proses ticketing Yang lebih kompleks ya Karena kan langsung Disupport gitu Dan tentunya Sobat berkawan Ada benefitnya Kalau dateng Tadi udah disebut Yaitu Kalau misalnya Kita pengen tau caranya Juga bisa diajarin Sama teman-teman kita Yang sabar-sabar ini Gitu Oke Kan tadi ngomongnya Sabar-sabar ya Kayaknya ada B Gede banget Kayaknya tekanan disitu Karena banyak harus bersabar Gitu Nah Kalau menurut kalian nih Kiat-kiat apa ya Teknik-teknik apa yang Ya biasanya Mungkin diajarin Atau Kalian lakuin sendiri lah Untuk bisa memaintain Stress levelnya Ini santai aja Gimana Menurut kalian gimana caranya Untuk coping dengan stress levelnya Karena kan Ya tadi tuh Maintain stress level Beli tahu ya Beli tahu pedes ya Aduh biar gak se-stress Kita beli tahu aja deh Gitu Biar buat rame-rame Gitu Oke Ya sama-sama tahu aja lah ya Ya sama-sama tahu Ini gimana dong Kayak gitu kan Ada coping mekanisme yang lain gak Atau ke berka-berka itu Kopi Oh iya bener Kopi banyak-banyak Terima kasih Ritwan Abis itu Abis makan tahu Minum kopi Oke Ada lagi coping mekanisme Secara mekanisme Apa Apa ya Kalian bisa juga Kalian jalan-jalan gak sih Gitu loh Atau ada trip bareng Divisi doang Gitu misalnya Padahal gak Atau olahraga Olahraga Kalau olahraga kadang-kadang Sayangnya Nungguan yang ulang tahun Oh iya Pokoknya Makan-makan di luar Ya itu boleh juga Pokoknya yang Coping mekanisme Tadi udah ngomongin tahu ya Terus sekarang ngomongin kopi Oh iya BTW Sobat berkawan yang belum tahu Atau sobat berkawan yang tidak bekerja di daerah Ya deket-deket Berka gitu ya Berka itu punya Berka Cafe loh Jadi kalau misalnya sobat berkawan Itu Pengen kopi Tapi Gak mau keluar gedung Gitu ya Atau sobat berkawan yang mungkin Di luar Jakarta Terus visit nih ke ofis berk yang di Jakarta Jangan lupa Mampir ke Berka Cafe Nah disitu jual kopinya macem-macem kok Jadi gak cuman Yang penuh dengan kafein Teh juga ada Jadi kalau sobat berkawan Gak bisa minum kopi Teh juga ada Dan jangan lupa bawa ID card Tidak ada ID card Ya tahu aja Berarti gak ada kopinya Seret banget Oke Udah tahu Udah kopi Ada coping mechanism lain Biar survive Mungkin Kalau untuk gue ya Kan biasanya di hari Selasa itu Abis pulang itu Kerja kan ada Badminton Mungkin melawan waktunya dari situ Kalau saya sih males pegawai Tapi ada itu ya Maksudnya bikin klub kah Atau itu tim IT sendiri yang punya Equipity Dari BRK sih Oh jadi dari company Kalian join lah Jadi sudah difasilitasi ya Sama kayak Kopi lah ya Sudah difasilitasi Jadi tinggal yang pengen mau aja Ngelakuin Udah ada Disediakan Fasilitinya Ada lagi Coping mechanism yang lain Yang aneh-aneh Boleh diakui Ini biasanya Iya biasanya Mendengarkan musik di pagi hari Astaga Mau pagi Mau sampai sore Kalau dengerin musik Musik paling musik Untuknya gak ada strik Di ruangan IT itu Yang harus senyap banget Harus gimana-mana Kita ya Mau dengerin musik-musik Boleh Oh jadi bisa dangdutan Ada teman saya Teman-temannya Biasanya Jadi boleh Jadi boleh ya Jadi di environment kerjanya Juga boleh Style musik Yang bukan di ini doang Jadi kalau misalnya Mau tiba-tiba Ada hasrat yang ngedangdut Bisa disini Ruangan di tim IT Siapa tau pas musiknya Lagi pas gitu kan Iya bener Kalau musiknya pas lagi pas Ya bisa langsung joget Gitu kan Sambil diajarin Ini cara masangnya Kalau pengen Oke 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 nah Tadi kan kita udah bahas Banyak nih ya Ceritanya nih ya Mulai dari apa Kerjaan IT seperti apa Challenge nya seperti apa Terus Koping mekanisme Terhadap beban nya seperti apa Nah ini kita ngomong future nya Nah ini kan Akan banyak Makin banyak Makin banyak hal baru Terus challenge barunya Juga akan makin banyak Dan maaf nih Kayaknya user juga akan Makin banyak gitu ya Nah kalau menurut kalian nih Dengan permintaan Yang bakalan terus naik gitu Ada apa yang Kira-kira Tim IT Menurut kalian ya Tim IT harus lakukan lah Supaya bisa adapt lah Adaptasi dengan Future nya Ya yang pasti Jangan berhenti belajar Waduh Pasti Harus 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 mau belajar Harus Cari-cari informasi Dan lain-lain Harus mau belajar Harus mau belajar Future nya ya Akan hal yang baru Kita sih belum tau ya Yang 2024 ini Seperti apa Gitu kan Cuman kalau dari Kalau help desk IT Ya dengan sesuatu Yang biasanya manual Jadi otomatis Udah sangat membantu ya Udah sangat membantu kita gitu Terus sama kalau misalkan terkait Kita kan hardware Gitu Ya udah gitu sekarang juga Sedikit-sedikit lah Kita Pergantian laptop Yang dari generasi berapa Oh Refresh Refresh ya Yang tadinya hard disk Segede-gaban Gede Sekarang mulai kecil-kecil Gitu Terus ini apa Mungkin laptopnya udah mulai susah dibuka Iya betul gitu Iya iya Bener Ada beberapa yang kayak gitu sih Dan kuncinya juga ya Itu tadi ya Continuous improvement Berhasilkan Belajar terus-menerus ya Karena Bakalan datang terus Itu gak bisa dibendung Kita sebagai tim IT ya Maksudnya gak bisa Tim IT tuh Kita ada produk ini baru Ngamong Gak bisa Gak bisa itu Gak bisa ya Jadi memang solusinya ya Harus terus improve Terus belajar gitu ya Dan Dan harus adapt Karena tadi ya Kalau dari sisi hardware Ya Sobat berkawan Lihat Kalau misalnya sobat berkawan Yang pakai laptop generasi lama Terus ngeliat yang baru Pasti nyeri gitu kan Yang generasi lama Baterainya aja Bisa buat mukul orang Itu lagi Ombangnya juga harus ganti kali Udah terlalu Udah terlalu tumpul Gitu ya Jadi Sobat berkawan Ini sharingnya luar biasa banget hari ini Kita udah banyak ngobrol ya Sama Rekan-rekan dari IT Dan kita udah ngobrol nih Terkait dengan infra Terkait dengan helpdesk gitu Ini sharingnya luar biasa banget Kita udah diceritain nih Tentang suka dukanya Jadi Tim IT Apa aja yang jadi challenge Terus apa aja yang Bagaimana caranya untuk Menghandle challenge-challenge tersebut Dan juga pesan moral Buat kita semua gitu ya Baik kita user Sobat berkawan yang Di Tim IT juga Atau mungkin sobat berkawan Yang pergi ke customer ya Semua perubahan Gak bisa dibendung gitu ya Jadi kita Tugas kita semua Ya kita semua harus belajar Harus aktif Secara proaktif Mencari tahu Apa aja yang Akan kita hadapin Dan tentunya Ya kita harus hadapin semuanya Dengan sabar Seperti Tim IT Hari ini Semuanya belajar untuk sabar Jadi kita juga berharap Sobat berkawan Semua Bisa tetap sukses Bisa tetap Jadi Insan yang Terus menerus belajar Dan melakukan continuous improvement Jadi sekian saja Episode Tech Talk Berkawan podcast hari ini Tapi sebelumnya Jangan lupa nih Buat sobat berkawan Yang belum Harus melakukannya Yaitu pertama Like Subscribe Kalau bisa komen Dan ya tentunya Jangan lupa buat nonton Episode-episode selanjutnya Kita akan ketemu lagi nanti Di episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton